Dua kelompok warga terlibat bentrok di kawasan Modern Land, Tanggerang, Kota Banten. Polisi melepaskan tembakan peringatan untuk melerai aksi kedua kelompok tersebut. Sementara itu, injuk rasa puluhan mahasiswa di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, berlangsung ricu. Beberapa mahasiswa terluka dan pingsan akibat terincak-incak. Dua kelompok warga terlibat bentrok di kawasan Modern Land, Kota Tanggerang, Banten pada Senin sore. Dua kelompok yang masih belum diketahui asal usulnya ini terlihat saling serang dengan melempari batu. Petugas posek Tanggerang dan pores Metro Tanggerang, Kota terpaksa memberikan tembakan peringatan untuk membubarkan bentrokan. Namun saat aksi bentrok mulai kondusif, salah satu mobil yang mengendari warga yang sempat menyentikan polisi untuk diperiksa, justru kabur dan hampir menabrak petugas kepolisian. Akibat bentrokan itu, satu orang dilaporkan terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Hingga kini, pihak kepolisian masih belum memberikan keterangan berkait peristiwa ini. Aksi demo puluhan orang mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Senin petang berlangsung ricu. Mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Merdeka atau GRAM ini menuntut evaluasi kinerja gubernur yang dianggap belum bisa menyejahterakan warganya. Bentrokan pun tak bisa dihindari saat jumlah mahasiswa berupaya menyurunkan bendera merah putih di alaman kantor gubernur dan dihalau oleh petugas Satpol PP. Akibat bentrokan, beberapa mahasiswa menggita luka dan pingsan diduga terjatuh dan terinjak-injak. Saya tadi dipukul, pertama saya ditarik sampai saya jatuh. Setelah saya ditarik, saya mengamankan teman-teman. Pada saat itu, saya ditarik, saya jatuh. Ada Satpol PP yang membela saya menghanuin badan saya, tapi ada orang yang mukul-mukul saya. Ada yang mukul, ada yang nendang, ada yang nginjak kepala belakang saya. Selain itu, dua orang petugas Satpol PP juga dilaporkan pingsan dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Demi aputan, siapkan Indonesia.